Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik bersama gue Awan Darmawan Oke guys, kali ini pada sore kali ini gue mau angkat kakaban gue Kakaban itu adalah media telur ya pada saat proses pemijahan atau pada saat proses ternak ikan Ini disebut kakaban, kakaban ini terbuat dari tali rapia ya Tali rapia yang udah gue tiruskan menggunakan garpu makan Nah ini adalah kakabannya, disini gue menggunakan tali rapia ya Ada berbagai jenis kakaban mulai dari sapu iju, tali rapia, ada juga yang menggunakan tumbuhan aceng gondok Juga bisa sebagai kakaban ya teman-teman ya Ada juga yang menggunakan paranet ya itu sejenis jaringan itu ya Itu juga bisa buat kakaban Nah kali ini gue menggunakan tali rapia Kakaban ini akan gue angkat Kenapa gue angkat? Karena perlayapan gue itu udah menetas Dan usianya sudah 4 hari guys ya Nah 4 hari kita sudah boleh atau kita sudah bisa angkat kakabannya Nah ini tampilan dari burayak-burayak 2 yang udah berusia 4 hari Hasil breeding Ikan, maskoki, jenis oranda dan ryukin Nah betinannya itu kemarin adalah ryukin Dan jantannya itu jenis oranda guys ya Oranda 3 jantan dan 1 betina Ini adalah penampakan burayak yang udah berusia 4 hari guys ya Nah pada usia 4 hari ini Kita sudah boleh mengangkat kakabannya Karena jika belum usia 4 hari Khawatirnya itu telur belum semua menetas guys Jadi khawatir masih ada yang belum menetas Makanya untuk waktu amannya itu 4 hari Teman-teman udah bisa angkat kakabannya Seperti gue ini Dan gue angkat kakabannya Dari bug drilling tadi Ini adalah bugnya Bug drilling gue Dan ini adalah tempat untuk kakaban nanti Oke guys langsung aja kita mulai Kita angkat kakabannya Disini gue menggunakan bug juga Dan ada airnya Kenapa? Karena khawatirnya masih ada burayak yang tersangkut di kakabannya Jadi sehingga apabila burayaknya ikut terangkat Nanti oleh gue Nah burayaknya pun masih bisa terselamatkan Karena ini masih ada airnya guys Oke Langsung aja Gue angkat kakabannya guys Nah disini ada pemberatnya ya Ada pemberatnya Kita ambil aja pemberatnya Nah sebaiknya kita ayun-ayunkan sedikit Ini pemberatnya menggunakan besi bekas Kita ayun-ayunkan agar si burayak yang ada Atau yang menempel di kakaban ini Tidak menempel di kakaban atau talirapia Nah ini gue angkat Langsung kita ceburkan guys Nah disini Kita bisa cek Apabila masih ada burayak yang tertinggal Atau yang menempel di kakaban Nah Ini akan kelihatan Jika ada yang menempel Nah Sepertinya ada yang menempel guys Nah ini dia Ada yang ikut terbawa guys Nah ini dia Seperti yang gue bilang tadi Mengapa kita disini menggunakan air Karena khawatirnya ada burayak yang terbawa Atau yang masih menempel oleh kakaban Nah ini ada satu lagi guys Ada tiga ekor ya Menempel sekitar Wah ada lagi Masih ada yang menempel guys Kita ayun-ayunkan Kita letakkan disini guys Sepertinya Nah untuk burayak yang tertinggal Seperti ini Kita bisa masukkan lagi guys Nah seperti ini guys Nah ini tertinggal Kita bisa ceburkan lagi Begitu guys ya Kurang lebih ya Tekniknya ya Dalam mengangkat kakaban Sepele Namun Sangat penting Buat para breeder pemula Ini juga sama Ini Harus kuangkat juga Kenapa kakaban harus diangkat Karena agar ruang gerak Dari burayak-burayak kita Yang baru menetak itu Bisa lebih Luas Atau lebih luasa Ruang gerak kita Sama kita celupkan lagi Seperti ini guys Kurang lebih Seperti kita ingin membuat Teh Ya Beberapa kali aja guys Sudah cukup Tiga sampai lima kali ya Dan kita Cek disini Secara visual Nanti teman-teman akan Disini Bak ini teman-teman Silahkan cek Kalau masih ada buraya Silahkan dicelupkan Ke bak awal tadi guys ya Seperti ini Nah ini sepertinya sisanya ini Ini yang gue lihat Disini secara langsung Sepertinya ini burayak yang mati guys Ya mati Kemudian menempel dan terbawa Boleh gue tadi Ini mati sepertinya guys Karena sudah tidak bergerak Memang inilah resiko dari kemijahan ya Kadang ada beberapa burayak yang lemah Kemudian mati Dan ini adalah Total Burayak-burayak gue Ya Sil kemijahan gue kemarin Teman-teman bisa lihat Sini memang airnya Agak sedikit kerum Karena kita tidak boleh Menggantinya Khawatirnya burayak mati Kalau diganti Selama sebulan Kita tidak boleh Mengganti air-air Yang ada di dalam Bak ini ya Bak beri dingin Nah ini dia Penampakan burayak-burayak gue Penang lebih seperti itu guys Tekniknya Dalam mengangkat kata ban Dan mengangkat kata ban Itu bisa dilakukan Apabila burayak sudah berusia Empat hari Dan empat hari ini Di hari besok Hari kelima Burayak sudah bisa dikasih makan Kacing sutra Sudah diperbolehkan Kacing sutra Karena cadangan diperutnya Itu sudah mulai habis Di hari keempat Atau lima Oke guys Sebenarnya itu aja Video yang bisa gue share Kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Di subscribe Dan aktifkan notifikasi Loncengnya Agar kalian bisa Mendapatkan video-video Terbaru dari gue Yang pastinya Sangat bermanfaat Untuk sesama Pemhobi ikan mas koki Apabila ada komentar Pertanyaan Ataupun masukan Pengalaman Lain Silahkan tepik Di kolom komentar Jangan tunggu Akhir kata Gue ucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa Di video gue berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See ya See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax